Rapat paripurna ini digelar DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum perubahan dan prioritas, serta plafon anggaran sementara perubahan ABBD Provinsi Jambi tahun 2020. Rapat paripurna di ruang rapat utama gedung DPRD Provinsi Jambi. Senin 31 Agustus 2020 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Roki Chandra, dihadiri Gubernur Jambi Fahrori Umar. Selain itu disampaikan pula 5 rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi. 5 ranperda yang diajukan Pemprov Jambi terdiri dari ranperda cadangan pangan, ranperda pengangkutan batu bara, perubahan perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perubahan perda nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah, dan pencabutan perda nomor 4 tahun 2014 tentang retribusi perpanjangan izin mempergunakan tenaga asing. Pada rancangan KUPA Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp501,881 miliar atau turun 10,69 persen. Penurunan juga terjadi pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Dana perimbangan untuk pemerintah Provinsi Jambi berkurang dari target Rp3,15 triliun menjadi Rp2,799 triliun. Pemerintah Provinsi Jambi berkurang dari kondisi pandemi COVID-19 berdampak besar bagi perekonomian Provinsi Jambi. Dalam rancangan KUPA Tahun Anggaran 2020, penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp501,881 miliar atau turun 10,69 persen. Penurunan juga terjadi pada pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan untuk pemerintah Provinsi Jambi yang berkurang sebesar 7,17 persen dari target semula sebesar Rp3,15 triliun menjadi Rp2,399 triliun. Tahun 2020, banyak anggaran pemerintah Provinsi Jambi yang mengalami perubahan. Perubahan terjadi akibat adanya reko fusing untuk menangani dampak wabah COVID-19. Ada lima rancangan yang disampaikan oleh inisiatif dari eksekutur dari pemerintah berkaitan dengan cadangan pangan, batu bara, dan juga tadi retribusi daerah, dan lain-lain. Nanti semua akan kami pelajari dan Pak Pak Perda akan mengkaji ini supaya memang bisa bermanfaat bagi masyarakat dari Provinsi Jambi dan juga pengusaha-pengusaha dari Provinsi Jambi. COVID-19 menimbulkan dampak sangat besar. Terkontraksi terhadap perekonomian membuat pemerintah Provinsi Jambi harus menghitung ulang target-target makro dan pendapatan daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!